Oke guys, kita bahas ulangan yang kemarin ya Buat yang remet, jangan kecewa Kalian bisa perbaiki nanti di Minggu depan ya, remet ya Nomor 1, sistem pertidak samaan Dari daerah himpunan penyelesaian Di bawah ini adalah Nah, ini dikasih tau gambar Ditanya sistem pertidak samaannya ya Oke Nah, sistem pertidak samaannya itu bisa kalian Lihat dari si Garis yang warna merah ini dulu Nah Garis yang warna merah ini melewati 2 buah titik Yaitu 0,5 dan 1,2 Karena titiknya melayang Jadi kita gak bisa pakai rumus yang Ax tambah By sama dengan Ab Kita tulis dulu titiknya 0,5 dan 1,2 Nah, ini kita kasih nama X1, Y1, X2, Y2 Jadi rumusnya itu harus pakai yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 Oke Nah, kita masukin Y1 nya Y min 5 Per Y2 nya 2 Min 5 Sama dengan X min X1 nya 0 X2 nya 1 Min 0 Kali silang Jadinya Y min 5 Sama dengan min 3X Dipindahin lagi Jadi Y plus Oh, gak usah ya Yang dipindahin adalah 5 nya Y sama dengan Min 3X tambah 5 Karena jawabannya Adanya yang E ya Jadi Y sama dengan Min 3X tambah 5 Tapi kalau kalian pindahin dulu Min 3X nya juga gak masalah nih ya Saya kasih contoh Biasanya kan memang di bab ini Y sama X nya bersatu ya Jadi Y tambah 3X Sama dengan 5 Nah, si sama dengan ini Langsung ganti jadi titik-titik Titik-titik nya harus diisi Sama lebih besar atau lebih kecil Kita ambil bintang Bintangnya contohnya disini lah 1,0 ya Ingat bintangnya harus di dalam HP Oke Masuknya kesini 1,0 Jadi hasilnya adalah 0 Ditambah 3x1 Titik-titik 5 3 Titik-titik 5 Lebih apa? Lebih kecil Berarti ini jawabannya lebih kecil Tuh Ini yang pertama Tapi kalau kalian perhatikan di PG Ini gak ada ya Oh, ada yang B ya Yang B Yaudah Kita cari dulu yang kedua Yang kedua adalah Garis berwarna biru Garis berwarna biru melewati 0,0 dan 1,2 Melewati 0,0 Dan 1,2 Otomatis pakai rumus yang tadi Ya Tapi kalau melewati 0,0 Kemarin saya udah kasih cara cepatnya Cara cepatnya adalah Y sama dengan Y per X 2 per 1 X gitu 2 per 1 Sekali lagi ya 2 per 1 X Langsung aja kayak gitu Kalau lewati 0,0 Oke Nah jadinya Y sama dengan 2 X Tandanya lebih besar Atau lebih kecil Kita masukin lagi Titik 1,0 Aduh Kita masukin 1,0 1,0 Masukin disini Jadi 0 titik-titik 2 kali 1 Jadi 0 titik-titik 2 Lebih kecil ya Jadi ini lebih kecil Nah kita dapat Persamaan yang kedua Cuman masalahnya Di nomor B ini adalah Y nya lebih besar Dari 2 X Sedangkan kita perlunya Lebih kecil Berarti ini salah ya Y lebih besar Dari 2 X juga salah Ini 2 Y 2 Y salah Berarti tinggal yang E gitu Nah ini kalau kalian Pengen ubah menjadi Seperti soal Tinggal dipindahin aja 3 nya Jadi min 3 X Tambah 5 Selesai deh Dapat semua Nah yang 2 ini Yang satu lagi Y lebih besar 0 Dapat dari mana Dari garis yang warna hijau ini nih Nah yang hijau kan tiduran Kalau tiduran itu pasti garis Y Tidurannya di angka 0 Berarti 0 HP nya di atas Berarti lebih besar Dapat 3 1 2 3 Gitu ya Itu nomor 1 Oke selanjutnya nomor 2 Nomor 2 Sekarang disuruh gambar Nah jadi kita gambar Yang pertama adalah X min 2 Y Lebih kecil dari 5 Yang kedua adalah X lebih besar dari min 3 Yang ketiga adalah X tambah Y Lebih kecil dari 5 Yang keempat adalah Y lebih kecil dari 5 Oke Yang pertama kita bikin tabel dulu Untuk yang ada X dan Y nya X Y Kalau X nya 0 Itu berarti X nya diganti 0 nih ya X nya diganti 0 Berarti Y nya adalah Min 2 setengah Kalau Y nya yang 0 Berarti ini diganti 0 Berarti X nya adalah 5 Gitu Jadi dari sini kita dapat Titik 0,2,5 Dan 5,0 Kemudian yang ini Yang ini Ada X dan Y Kalau X nya 0 Berarti ini diganti 0 Jadi Y nya 5 ya Kalau Y nya 0 Berarti ini diganti 0 Berarti X nya 5 Berarti 0,5 Dan 5,0 Nah kita gambar Gambarnya gak usah bagus-bagus kan PG ya Ini X Ini Y Kita harus punya titik yang merah ini 0,2,5 Anggaplah disini 2,5 Kemudian 5,0 Anggaplah disini 5,0 Tarik garis Set Gitu Ya Nah terus kita harus arsir Arsirannya kemana Arsirannya Kita kasih bintang Bintangnya mau berapa Terserah kalian Kalau menggambar Terserah kalian ya Yang paling gampang adalah 0,0 Nah masukin sini 0,0 Jadi X min 2 Y Lebih kecil dari 5 Masukin 0 Masukin 0 Lebih kecil dari 5 0 lebih kecil dari 5 Betul atau salah Benar ya Kalau benar Berarti si bintang yang di 0,0 ini Jangan diarsir Ke atas Arsirnya Oke Terus Yang kedua adalah X lebih besar Sama dengan Min 3 Min 1 Min 2 Min 3 X sama dengan Min 3 disini X itu garisnya ke atas Oke Terus Lebih besar Kalau lebih besar itu Harusnya kita arsir Ke sebelah kanan Tapi ingat Ini hari kebalikan Berarti ke sebelah kiri Gitu Ya Nah Gini Kemudian kita arsir Ini kita panjangin yang warna merah Kalau udah Yang biru sekarang Yang biru kita perlu 0,5 Dan 5,0 0,5 berarti disini 5,0 disana Gini ya Oke Oh ini Min 2,5 Tadi yang Merah Aduh Salah lihat ya Sorry Nah Kita gambar lagi Sekali lagi Min 2,5 Minusnya nyempil banget tuh ya Minus 2,5 disini 5 nya disini Set Set Nah Terus tadi salah ya Eh benar ya Kalau benar Berarti arsirnya ke bawah Oke ini yang merah Terus yang biru Kita masukin lagi 0,0 0 0,0 Bintangnya Kalau bintangnya 0,0 Berarti 0 Tambah 0 Lebih kecil dari 5 Benar ya Kalau benar Berarti si bintangnya Jangan diarsir Ke arah atas Oke ini yang birunya Kurang panjang Panjangin lagi Yang hijaunya Kemudian kita arsir lagi Arsir lagi Dah Tinggal yang terakhir Yang terakhir adalah Y lebih kecil dari 5 Y lebih kecil dari 5 Itu berarti Y5 Kamu cari Y5 disini kan Nah Y itu tiduran Tiduran Dia lebih kecil Lebih kecil itu harusnya Kamu arsir ke bawah Tapi karena ini kebalikan Jadi ke atas Dah Mana daerah yang paling kosong Ini kan Ini adalah HP nya HP Tuh Jawabannya yang paling mirip Adalah yang D Oke itu nomor 2 Kemudian nomor 3 Nomor 3 Kita punya Persamaan Kemudian Persamaan Kemudian suruh gambar lagi ya Yang pertama adalah Y lebih besar dari X kuadrat Min 3 X Min 18 Yang kedua adalah Y lebih kecil dari Min 2 X Tambah 8 Oh ya 3 ya 3 biji Y X lebih besar dari 0 Oke Yang ini dulu Yang ini harus diapain Difaktorin ya 0 sama dengan X kuadrat Min 3 X Min 18 Jadi kalau kalian ketemu Persetidaksamaan kuadrat Itu harus difaktorin dulu Kalau gak bisa difaktorin Pakai rumus ABC ya X min 6 X plus 3 Berarti X sama dengan 6 X sama dengan Min 3 Oke sebenarnya Sampai sini juga cukup sih Nanti kalian bisa Sketsa langsung ya Sketsanya adalah 6 6 nya disini Kemudian Min 3 Min 3 nya disini Kita lihat X kuadratnya X kuadratnya positif kan Kalau positif itu Berarti smile Tuh Jangan susah-susah Gini aja Tuh Udah smile Kemudian Si garis Si garis warna merah Ini kita bikin tabel Kalau garis X dan Y Kalau X nya 0 Berarti ini ganti 0 Jadinya 8 Y nya Kalau Y nya 0 Berarti ini ganti 0 8 nya pindah dulu Kesini Jadi Min 8 Sama dengan Min 2 X Berarti X nya 4 ya Oke Itu cara Bikin tabel Jadi kalau garis Harus bikin tabel Kalau udah Tinggal dimasukin ke Gambar 0,8 8 di atas Kemudian ada 4,0 4 disini ya 4 Oke garisnya Berarti gini Nah ini Kalau kita panjangin Nabrak kesini ya Panjangin aja Nah udah Kalau udah Tinggal diarsir Arsirannya pakai warna hijau Bintangnya Kita masukin di 0,0 Bintang Masukin kesini Berarti Y nya Atau saya tulis dulu deh Buat kalian Y lebih besar dari X kuadrat Min 3 X Min 18 Y nya 0 X nya 0 X nya 0 Min 18 Berarti 0 lebih besar Dari min 18 Betul atau salah? Benar Kalau benar Berarti si bintangnya Jangan diarsir Untuk yang kurva ya Untuk yang kurva Berarti arsirannya keluar Karena benar Jadi si bintangnya Nggak boleh kena arsir Untuk yang kurva Untuk yang garis sekarang Untuk yang garis Masukin lagi bintangnya Bintangnya adalah 0,0 Masukin ke garis Jadinya 0 Lebih kecil dari 0 Tambah 8 0 lebih kecil dari 8 Benar ya Kalau benar Berarti si bintangnya Jangan diarsir juga Untuk yang garis Berarti garisnya Harus kesini Nah terus X lebih besar dari 0 Kamu seharusnya Udah hafal Udah sering kan bikin X lebih besar dari 0 X lebih besar dari 0 Itu pasti kayak gini Gambarnya Harus hafal Ya Nah jadi HP nya tinggal yang Ini HP Yang jawabannya D Oke next Nomor 4 Nomor 4 Itu ada gambar Ditanya Pertidak samaannya Nah kali ini Kurva sama kurva Berarti kita harus Lihat dulu Karakteristiknya Untuk yang warna merah dulu Yang warna merah itu Melewati 2 titik Sumbu X Ada di titik 4 Sama di titik Min 2 Jadi kita bisa bilang X1 nya adalah Min 2 Dan X2 nya adalah 4 Otomatis rumusnya Pasti pakai yang Y sama dengan A buka kurung X min X1 Kurung lagi X min X2 Gitu ya Nah jadi Y sama dengan A buka kurung X min X1 X1 nya min 2 Ketika kamu masukin Sini jadi plus 2 Jadi plus 2 Kemudian X min 4 Dikuadratin dulu aja Jadinya X kuadrat Min 2 X Min 8 Nah kita tinggal cari A nya Dengan cara pakai titik ini 5,7 5,7 berarti Y nya kamu masukin 7 X nya kamu masukin 5 5 kuadrat Min 10 Min 8 7 sama dengan A buka kurung 25 kurangi 18,7 ya Jadi A nya sama dengan 1 Kalau udah dapet A nya sama dengan 1 Masukin sini Y sama dengan 1 Buka kurung X kuadrat Min 2 X Min 8 Berarti Y sama dengan X kuadrat Min 2 X Min 8 Nah udah Tinggal diganti sama Lebih besar atau lebih kecil Titik-titik X kuadrat Min 2 X Min 8 Ambil satu buah titik Yang diarsir Titiknya Misalkan Saya ambil disini Disini deh Bawahan dikit 0,2 ya Nah kita coba masukin 0,2 Min 2 Disini Y nya berarti Min 2 Titik-titik 0 Kurang 0 Kurang 8 Min 2 Titik-titik Min 8 Lebih apa? Lebih besar Berarti Y nya harus Lebih besar dari X kuadrat Min 2 X Min 8 Sebenarnya Sampai sini juga Kamu udah bisa langsung pilih sih Yang B ya Cuman ada satu jawaban Yang memenuhi Yang B Nah tapi Kalau mau lanjut Yang kedua adalah Garis yang warna hitam Yang warna hitam Punya titik puncak Titik puncaknya adalah 0,0 Tipun Titik puncak 0,0 Berarti ini langsung Xp Ini Yp Dan dia melewati Satu titik Satu koma Min 1 Kalau ada Xp Yp Berarti pakai rumusnya Y sama dengan A buka kurung X min Xp Pangkat 2 Tambah Yp Nah si Xp Yp Masukin Jadi Y sama dengan A buka kurung X min 0 Pangkat 2 Tambah 0 Berarti Y sama dengan A buka kurung X kuadrat Aja Tuh Gitu aja Terus masukin titiknya Titiknya Kalau masukin sini Y nya min 1 A nya gak tau X nya 1 kuadrat Dapat A nya kan A nya min 1 Nah udah dapat A nya min 1 Masukin lagi Jadi A sama dengan Min 1 Kali X kuadrat Jadi Y sama dengan Min X kuadrat Nah tinggal ganti Pakai Titik-titik Min X kuadrat Nah kita masukin Bintang yang tadi Bintang yang tadi adalah 0, min 2 Masukin ke sini Jadinya Min 2 Titik-titik 0 Lebih kecil Ini kalau cara lengkapnya Sebenarnya tadi Udah bisa langsung Jawab Yang B Itu nomor 4 Oke sekarang nomor 5 Nomor 5 Kita punya 2X Tambah 5Y Lebih besar dari 20 Kemudian ada 2X Tambah Y Lebih kecil dari 12 Kemudian ada X Lebih besar dari 0 Kita coba gambar dulu Ini bikin tabel X dan Y X nya 0 Berarti Y nya 4 Y nya 0 Berarti X nya 10 Ini bikin tabel Berarti X dan Y X nya 0 Y nya 12 Y nya 0 X nya 6 Langsung gambar Gambarnya berarti Nggak usah bagus-bagus gambarnya 4 sama 10 Ini 10 Ini 4 Kemudian Y nya 12 6 6 sama 12 Oke Ambil bintangnya Bintangnya 0,0 Masukin sini 0 0 Tambah 0 Lebih besar dari 20 Benar atau salah? Salah ya Kalau salah Berarti bintangnya diarsir Untuk garis yang 4 Yang ada 4 ini kan Bintangnya diarsir Nah ini juga sama Masukin 0 Tambah 0 Lebih kecil dari 12 Benar atau salah? Benar ya Kalau benar berarti Bintangnya jangan diarsir Berarti dia arsirnya ke arah atas Kemudian ada X lebih besar dari 0 X lebih besar dari 0 Gambarnya gini Ingatin Nah kalau sudah Kita punya berapa titik? Kita punya 1 2 3 Yang bisa dibaca langsung Adalah yang 0,4 0,12 Dan juga Yang ini harus di eliminasi dulu ya Eliminasinya berarti 2X tambah 5Y 2X tambah Y Sama dengan 20 Sama dengan 12 Ingat kalau lagi eliminasi Tandanya ganti dulu Jadi sama dengan Kurangin 4Y sama dengan 8 Berarti Y nya 2 Kalau gitu X nya adalah Masukin di mana ya? Sini aja yang gampang 10 bagi 2 5 Nah jadi kita punya 5,2 Targetnya apa? Targetnya adalah 2X tambah 3Y Ada di mana? Ada di soal tuh Masukin aja Y nya 4 Berarti 12 Masukin 12 x 3 36 10 tambah 6 16 Udah deh Jadi jawabannya Yang paling maksimum ya Dia maunya paling maksimum Maksimumnya adalah 36 Oke lanjut nomor 6 Nomor 6 Kita punya 2 buah Garis ya Dan kita harus cari Titik yang ada Di melayang ini Karena kita harus cari Titik yang melayang Berarti kita harus cari Persamaan garisnya dulu Persamaan garis yang ini Dia melewati 6 dan 4 Titik potong sumbu Y Dan titik potong sumbu X Titik potong sumbu Y Itu yang ini Titik potong sumbu X Itu yang ini Jadi kalau dia melewati Titik potong sumbu X Sumbu Y Kita bisa pakai rumus yang AX Tambah BY Sama dengan AB A nya berapa? A nya tuh yang berdiri Yang 6 Ditambah B Yang tidur Yang 4 Sama dengan 24 Oke Nah kalau udah Bikin yang satu lagi Yang satu lagi juga Kebetulan punya Titik potong sumbu Y Dan titik potong sumbu X Ya 11 per 3 nya si A 11 nya si B Harus sama dengan Dikaliin Kalau dikaliin Jadi 121 per 3 Nah yang ini Kita kali 3 dulu aja Biar gampang Kalau dikali 3 Jadinya 11 X Tambah 33 B Sama dengan 121 Dan ini kita bisa Bagi 11 semua X Tambah 3 B Eh kok 3 B sih? 3 Y Sama dengan 11 Nah ini B nya kita hapus dulu Harusnya Y ya Ini bagi 11 Ini Y Ini Y Ini Y Oke Nah kalau udah Kita kan mau cari titik Melayangnya aja Jadi kita gak perlu cari Lebih besar Lebih kecilnya Langsung aja di Eliminasi Ya Yang ini kita kaliin 6 Jadinya 6 X Ditambah 18 Y Sama dengan 66 Untuk yang ini Untuk yang ini Ya tetep aja 6 X Tambah 4 Y Sama dengan 24 Dikurang guys Jadinya 14 Y Sama dengan Berapa nih? 42 ya 42 Berarti Y nya 3 Kalau gitu X nya adalah Y nya 3 ya Masukin kesini 3 Jadinya 92 dong 2,3 Nah jadi kita punya titiknya 2,3 Yang melayang Kemudian yang kelihatan itu Ini Yang kebaca itu 0,6 Sama 0 Sorry 11,0 11,0 yang ini ya Oke Nah itu 3 titik ekstrimnya Masukin ke Z Z nya adalah 5 X Tambah 3 Y Kalian 10 Tambah 9 19 18 Kemudian 55 Jadi yang mintanya Minimum Minimumnya 18 C Kemudian nomor 7 Nomor 7 Kita coba gambar lagi ya Yang X tambah 2 Y Lebih besar dari 8 Kemudian ada 2 Lebih kecil X Lebih kecil dari 6 Kemudian ada X tambah Y Lebih kecil dari 12 Nah kita gambar ini dulu Ini seperti biasa tabel Sebenarnya kalau kalian Pengen lebih cepat waktunya Ya kalian bisa kayak gini Saya gak pernah gambar tabel Kalau bikin soal Gambar apa Soal garis ya Jadi langsung Ngitung tabelnya di otak Kalau X nya 0 Kalau X nya 0 Berarti Y nya berapa? 4 Nah kamu ambil Angka 4 langsung Kalau Y nya yang 0 Sekarang Kalau Y nya 0 Berarti X nya 8 Berarti X nya 8 Agak jauh gitu 4 sama 8 Tuh gitu aja Gampang ya Nah terus yang 2 sama 6 Kan garisnya X doang X itu garisnya berdiri Berdiri di angka 2 Sama berdiri di angka 6 Tuh gitu aja Kemudian yang X tambah Y 12 Kalau X nya 0 Berarti Y nya 12 12 jauh di atas Kemudian kalau Y nya 0 X nya 12 12 juga jauh disini Jadi gambarnya gini Nah tinggal diarsir Tinggal diarsir Arsirannya pakai bintang Bintangnya di 0,0 0 tambah 0 Lebih besar dari 8 Bener atau salah? Salah ya Kalau salah Berarti garis yang pertama Ke arah bintang Nah terus yang ini 0 tambah 0 Lebih kecil dari 12 Betul salah? Bener ya Kalau bener Berarti bintangnya Jangan diarsir Untuk garis yang kedua Terus yang 2 Lebih kecil X Lebih kecil dari 6 Itu kan diantara ya Kalau diantara itu Kita arsirnya ke sebaliknya Berarti keluar Keluar Nah jadi kita punya HP nya yang ini HP Titiknya ada berapa aja? Titiknya ada 4 Ada 4 Yang ini 1 2 3 4 Nah kita coba cari yang titik ini dulu Yang ini Koordinat X nya Udah kebaca 2 2 Karena dia posisinya di atas 2 Berarti koordinat X nya 2 Berarti si 2 ini tinggal dimasukin ke garis yang pertama Kan ke sini Masukin ke X tambah 2 Y Sama dengan 8 Nah masukin 2 nya ke sini Berapa Y nya? 2 tambah 2 Y Sama dengan 8 Berarti Y nya adalah 6 bagi 2 3 Jadi kita punya koordinat yang ini 2,3 Udah dapet titik ekstrim Yang pertama Yang ini juga sama Koordinat X nya 2 Kebaca langsung 2 Karena di atas angka 2 kan Ya Nah jadi tinggal nyari Y nya Cara nyari Y nya gimana? Masukin ke garis yang ini Ke garis yang kedua Jadi X tambah Y sama dengan 12 Masukin X nya 2 ke sini Jadi Y nya adalah 10 Tuh 2,10 udah dapet Yang ini sekarang Yang ini X nya berapa? Kebaca gak? Kebaca kan? 6 ya 6 Koma berapa? Masukin ke yang pertama Yang pertama adalah X tambah 2 Y Sama dengan 8 Nah masukin X nya 6 8 kurang 6 2 2 bagi 2 1 6,1 Yang ini Yang ini X nya berapa? Kebaca gak? Kebaca 6 Ya Masukin ke garis yang kedua X tambah Y Sama dengan 12 Karena dia perpotongannya sama garis yang kedua X nya masukin 6 Bindahin Y nya dapet 6 Jadi kita punya 4 titik ekstrim 6,6 2,3 Terus 6,1 Sama 2,10 Z nya berapa? Z nya adalah 5 X tambah 3 Y Eh salah Z nya adalah X tambah Y X tambah Y Udah? Nah kalau udah tinggal ditambahin aja 12 5 7 12 Dia maunya yang paling minimum Yang paling minimum 5 Selesai 7B Kemudian 8 Nah 8 menurut saya soal yang sedikit sulit Karena melibatkan tanda siku-siku Yang pertama kita harus cari dulu garis yang warna merah ini Yang warna merah itu melewati titik potong sumbu Y Dan titik potong sumbu X 6 dan 6 ya Jadi AX tambah BY Sama dengan AB Berarti 6X Tambah 6Y Sama dengan 6 kali 6 3,6 Kita coba bagi 6 dulu Jadinya X tambah Y Sama dengan 6 Nah sampai sini Sebenarnya udah selesai Tapi saya mau cari gradientnya dulu Jadi saya bikin menjadi Y sama dengan Min X Ditambah 6 X nya pindah Jadi gradientnya saya tahu Nah gradient itu angka di depan X Jadi ini gradient 1 nya adalah Min 1 Kemudian ada tanda siku-siku nih Ada tanda siku-siku itu berarti kamu harus cari M2 M2 itu rumusnya min 1 per M1 Jadi min 1 per min 1 Karena tegak lurus ya Kalau tegak lurus rumusnya ini Berarti M2 nya adalah 1 Nah kita dapat M2 M2 itu untuk yang mana? Untuk garis yang warna biru nih Yang warna biru itu melewati titik 0,2 Kalau kamu lihat Nih 0,2 Dan punya gradient Gradientnya M2 1 Jadi kamu bisa pakai rumus persamaan garis yang Y min Y1 sama dengan M Buka kurung X min X1 Y min 2 sama dengan 1 buka kurung X min 0 Jadi Y min 2 sama dengan X Terus kalau udah kita tinggal Jadi ini aja lah Y sama dengan X tambah 2 Nah jadi kita udah dapat persamaan garis yang merah Sama yang biru Coba lihat HP nya HP nya berbentuk apa? 1,2,3,4 Segi 4 Berarti titik ekstrim nya itu bakal ada 4 Siapin dulu 4 Target nya apa? Target nya adalah 3X tambah Y Nah siapin 4 Masukin yang bisa dibaca dulu Yang dibaca 0,0 bisa 0,0 Terus yang ini bisa 0,2 Terus yang ini juga bisa 6,0 Nah tinggal yang melayang nih Yang melayang itu perpotongan antara 2 garis yang merah sama yang biru Jadi kita harus eliminasi ini Atau substitusi ini lebih gampang Ya Y nya masukin ke sini Jadi yang tadinya X tambah Y sama dengan 6 Y nya dimasukin jadinya X ditambah X tambah 2 sama dengan 6 2X sama dengan 4 X nya 2 Kalau X nya 2 Masukin sini Berarti Y nya sama dengan 4 Nah kita dapat 2,4 Udah Masukin target 0 2 18 6 tambah 4 10 Jadi jawabannya adalah Yang paling maksimum 18 Nomor 8 Oke nomor 1 SI Yang SI itu untuk memulai kalirannya Sebagai peternak ikan James melakukan berbagai survei Nah saya yakin kalian sudah baca ini ya Nah saya punya trik buat kalian Lihat disini ada Gram karbohidrat 20 Kemudian ada 12 gram karbohidrat Kemudian ada 0,24 kilogram karbohidrat Nah itu bisa langsung kamu tulis seperti ini 20 gram karbohidrat Untuk 1 butir ikan mas super kan Nah ikan mas super nya kita anggap X Super nya kita anggap X Makanan nya ya Makanan ikan mas super nya X Makanan yang biasanya Kita sebut Y Jadi 20 dikali jumlahnya X Ditambah karbohidrat lagi ini 12 Berarti 12 dikali jumlahnya Y Dan karbohidrat totalnya adalah 0,24 kilogram Harus jadiin gram Karena tadi kita mainnya gram Kali seribu ya Jadi 2400 Lebih besar atau lebih kecil? Ada kalimat nih Paling sedikit memerlukan Berarti kalau paling sedikit harus lebih besar Ini kita sederhanain dulu Kita bagi 4 Jadinya 5X tambah 3Y Lebih besar dari 600 Oh ini salah Harusnya 240 ya 240 Berarti disininya 60 Oke Nah terus yang warna biru Kalian perhatiin yang warna biru Ada 5 gram protein Ada 11 gram protein Dan juga ada 0,1 kilogram protein Itu berarti bisa langsung juga Langsung jadi apa? 11 Eh sorry 5 dulu ya 5X 5X tambah 11Y Ini konteksnya masih paling sedikit Jadi memang harus lebih besar lagi Dari 0,1 kilogram Jadiin gram jadi 100 Nah ini gak bisa diserhanain Udah aja dulu Kalau udah tinggal digambar Bikin tabelnya di kepala ya Oke Yuk bikin tabel Tabel yang ini dulu Kalau X nya 0 Berarti Y nya 60 bagi 3 20 Kalau Y nya yang 0 Kalau Y nya yang 0 Itu berarti 60 bagi 5 Berarti 12 12 disini Nah garisin Sep Gitu Aduh Kasih warna merah ya Nah gitu Kemudian yang warna biru Yang warna biru Bikin tabel juga Tabelnya di kepala aja 0 Berarti kalau X nya 0 Y nya itu 100 bagi 11 100 bagi 11 itu sekitar 9 koma Jadi 9 komanya disini Nah Terus kalau Y nya 0 Berarti 100 bagi 5 20 20 itu disini Tuh Jadi langsung garisin yang warna biru Gitu Arsir ya Arsir nya pakai bintang Bintang nya di 0,0 Meski 0 Tambah 0 Lebih besar dari 60 Betul salah Salah ya Kalau salah berarti harus ke arah bintang Untuk yang merah ke arah bintang Untuk yang biru 0 tambah 0 Lebih besar dari 100 Bener salah Salah juga Berarti yang biru juga ke arah bintang Nah karena ini soal cerita Pasti ada X lebih besar dari 0 Dan Y lebih besar dari 0 ya X lebih besar dari 0 itu gini Y lebih besar dari 0 itu gini Jadi kita punya berapa titik nih 1 2 3 Ini HP nya Ada 3 titik Siapin dulu yang bisa dibaca Yang bisa dibaca apa aja 0,20 20,0 Sama yang ini ya Yang melayang Yang melayang itu Harus di eliminasi Eliminasi antara 5X Tambah 3Y Sama dengan 60 Dan juga 5X tambah 11Y Sama dengan 100 Dikurang Min 8Y Sama dengan Min 9 4 ya Oh ini 60 Min 8Y Sama dengan Min 40 Min 40 Berarti Y nya 5 Nah kalau Y nya 5 Kamu substitusi lagi ke sini Berarti X nya adalah 45 bagi 5 9 Berarti 9,5 Z nya apa Z nya itu Kita perlu biaya Biaya nya ada 100 Untuk yang super 50 Untuk yang biasa Berarti 100X Tambah 50Y Nah masukin aja 900 Tambah 250 1150 Yang ini 1000 Yang ini 2000 Dia maunya biaya Minimum Biaya minimum Berarti yang 1000 doangnya Diambil ya Minimum Tapi hati-hati Pertanyaannya bukan nih Pertanyaannya adalah Untuk 20 ekor ikan mas Kalau kamu baca teliti Soalnya 1000 itu Untuk 1 ekor mas Tau dari mana Nih saya kasih tanda yang warna kuning Hasil survei menyebutkan 1 butir makanan ikan mas super Mengandung Bla 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 Jika Seekor Ikan mas Memerlukan tuh Ada seekor Ikan mas Berarti 1000 ini untuk 1 ekor Kalau dia mau 20 ekor Berarti 1000nya Kali 20 Jadi 1000 Biayanya adalah 1000 Kali 20 Dan disana juga ada kalimat Per hari Setiap Harinya Dia maunya sebulan Sebulan itu Kali 30 hari Jadi hasilnya 600 Nah itu pembahasannya Jadi nanti Remedialnya Saya rasa harus bisa ya Saya bakal keluarin Soalnya yang mirip-mirip Sama ini Jadi Semoga kalian bisa Di atas KKM Oke thank you guys Bye bye